Jangan kau keluarkan ragaku Jangan Sampai saya tidak bisa Masuk lagi kesini Biarkan dendamku terbalas dulu Tidak bisa Ini harus Diselesaikan Dan saya harap Yang juga Bisa maklumi dan Bisa memaafkan Untuk pelaku Yang telah menculik Yang ini Dia bakal tersiksa Soalnya apa Mohon maaf nih ya Kalau memang udah Jalannya seperti ini Tentunya yang harus meninggal dunia Dan Ya itu memang udah Takdir Allah sebenarnya Apalagi Saya cuma manusia Dan yang Hanya sejenis Korin Korin dari manusia Iya memang benar Tapi Kalau seandainya Kamu jadi anak ini Melihat seperti ini Memang kamu bisa bahagia disana Kalau seandainya orang yang Mengambil organ Dalamnya Masih berkeliaran Masih hidup di dunia ini Biar merasakan Biar merasakan Seperti suju saya Iya Saya mati ya Tetapi Kalau misalkan Yang gak Pergi dari Raga Anak ini Atau cucunya yang ini Sampai kapan Yang terus Apa Membangunkan Cucunya ini Padahal Ini sudah Meninggal Dan Saya takutnya Lama-kelamaan Tubuhnya pun akan Membusuk Yang tidak bakal bisa Karena masih ada Saya di dalamnya Iya Tapi nanti Kalau misalkan Yang pergi tiba-tiba Apa yang terjadi Dengan raga ini Kan saya juga gak tau Yang Memang Saya mau pergi Dari tempat ini Saya tidak bisa Karena orang ini Tahunya cucuku ini Emang sudah meninggal Maka dari itu Kalau seandainya Mau saya keluar Saya diadang-adang Baik Saya mati sekarang Oh iya pak Ustaz Pak Ustaz gak usah takut Ini yang ngerasukin Raga Teman saya Ini adalah salah satu Eyang penjaga Dari anak kecil ini Dan Ternyata yang Kalau sudah tadi Sampaikan Telah mati suri Mati suri Sampai tujuh kali Itu karena Raga anak kecil ini Dipakai sama eyangnya Untuk membahasundamkan Kepada Si penculitnya Dan kenapa Ini Kemaluannya Bisa berdiri terus Seperti ini Memang sengaja Dibuat oleh eyangnya Ini agar Buat pertanda Bahwasannya Ini adalah Lagi-lagi Apakah eyang masih berharap Untuk susunya hidup kembali Tidak Mustahil Mustahil Iya Memang mustahil Sending Saya tuh bisa terbos Saya akan rela Saya akan keluar dari anak Cucuku ini Iya Kita ikhlasin aja Mudah-mudahan Pelakunya cepat ketemu Udah mendapatkan Ganjaran yang banyak Tapi saya mohon Apa izin Eyang tolong ini Diturunin aja Soalnya Kasian raganya Dan kalau bisa Eyang keluar dari Raga temen saya Dan Bahkan Eyang pun juga Pergilah Dari Raga Cucunya ini Kalau misalkan Eyang mau jaga Silahkan Menjaga berdampingan aja Tidak usah memasuki Raga dari Anak ini Yang kasihan Baik Apa saya menyusah Apa itu Harus Kucar Pelakunya ini Iya Insya Allah Nanti akan saya kasih tau Ciri-cerinya Saya bakalkan keluar Dari raga anak ini Iya Coba sekarang Yang kalau bisa itu Ditidurkan guru Dan Saya akan melampau yang Dari belakang Dan pausa Kadoanya sekali Iya mas Kadoanya dari sini mas Tolong yang itu Di Apa Ditidurin aja Baik Bukan saya Tidur Tidurin aja Jadi ini Pak Ustadz Tadi Sampain kan Udah Dengar sendiri kan Penjelasan dari Eyangnya Bahwasannya Ini semua tuh Apa ya Bisa dikatakan Dikuasai Raganya Oleh Eyangnya sendiri Atau Korin Dari Mungkin dari Kakeknya Soalnya dia tadi Mengatakan Saya eyang Saya eyang dari Anak ini Dan Sengaja dia itu Masuk ke dalam Raga Si Anak ini tuh Untuk membalaskan Dendam Yang telah menculik Cucunya Ini Gitu Dan Bahkan Sampai sekarang pun Juga Keliatannya Cucunya ini Masih Bernapas Itu karena Itu tadi Dirasuki oleh Korin dari Eyangnya Maka Jadi itu Saya tadi Komunikasi baik-baik Negusasi baik-baik Untuk Eyangnya itu Keluar dari Raga si Anak ini Dan Ini nanti Mungkin Saya akan Lapor sama Warga Sini juga Untuk Menemani Apa Paustad Disini Dan Saya pun Juga Apa ya Masih bingung Nanti Apakah Ini Bisa Hidup Kembali Atau Enggak Yang penting Paustad Nanti Jaga Disini Dan Saya akan Mencari Taulah Untuk Wadid pelaku Penculikan itu Apakah Benar Yang Dikatakan Oleh Eyangnya Tadi Soalnya Eyangnya Tadi Dia Membuntuti Ketika Dia Sedang Diculik Dan Ya Mungkin Saya Tidak Bisa Lama Lama Karena Kita Tidak Tidak Tau Kedepannya Ini Adiknya Itu Mohon Maaf Untuk Selamanya Untuk Usia Atau Memang Bisa Ada Usia Untuk Hidup Kembali Soalnya Untuk Masalah Yang Hidup Hidup Mati Hidup Mati Sama Tujuh Kali Itu Bukan Karena Itu Eyangnya Itu Yang Mas Liragadinya Mas Ya Alhamdulillah Kita Cuma Sedikit Sedikit Bisa Komunikasi Sama Sebangsa Koib Cuman Ya Kita Belum Mungkin Belum Bisa Dikatakan Belum Bisa Bisa Apa Ya Sungguh Sungguh Kita Cuman Sebisanya Aja Dan Apa Saya Juga Bingung Ini Kok Masih Nafas Berarti Apakah Dia Masih Belan Hidup Apa Enggak Kita Tunggu Aja Kita Ceritain Semuanya Keluarga Tadi Tadi Masih Mungkin Tau Semuanya Nanti Saya Teman Yang Buat Nyeri Buat Tari Sini masih nafasnya mas perutnya masih kembang-kembang udah kita masuk aja Assalamualaikum